Sidang fonis SEL berlangsung ricuh, wartawan terlibat adu jotos dengan ormas pendukung. Sidang fonis atau putusan terhadap mantan Menteri Pertanian, mentan Syahrul Yassin Limpo, SEL, diwarnai kericuhan hingga wartawan terlibat adu jotos dengan pendukung. Kericuhan tersebut terjadi seusai sidang terhadap terdakwa SEL digelar di Ruang Sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Awalnya Syahrul Yassin Limpo yang difonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi itu, keluar dari ruang sidang ditemani beberapa anggota keluarganya. Sementara itu sejumlah personel kepolisian tampak berada di depan barisan di mana SEL berada. Mereka menghalau awak media yang hendak mengambil gambar agar terdakwa SEL dapat melangkah maju keluar seusai mengikuti jalannya persidangan. Hanya saja di barisan tersebut, ada juga beberapa orang yang diduga merupakan anggota ormas pendukung SEL. Ketika itu anggota ormas pendukung SEL tersebut sempat mendorong-dorong wartawan yang sedang meliput. Akibat peristwa tersebut, beberapa di antara awak media yang meliput momen itu tampak terjatuh. Puncaknya, seorang juru kamera dari salah satu stasiun televisi terlibat adu jotos dan adu fisik dengan pihak yang diduga pendukung SEL tersebut. Tidak hanya itu, beberapa piranti wartawan seperti tripod kamera yang patah hingga LCD kamera salah satu stasiun televisi mengalami kerusakan. Sementara itu, saat kericuhan tersebut berlangsung, SEL tampak memberikan gestway yang diduga dapat dimaknai agar para pendukungnya tak melakukan aksi tersebut kepada waratawan. Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian, mentan Syahrul Yassin Limpo, SEL, difonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan kementan. SEL.